Intro Coba sodara ngitung ya Ini udah berkali-kali cerama ini Masuk kesaku kanan 10 ribu Kesaku kiri 1000 Lagi jumatan ngantuk Reflek Karena dia nyari tiang Kotak infak Dia lewatkan sambil Masukkan sesuatu Keluar dari masjid Sebungkus Dia panik astagfirullah Kenapa kan Kenapa Salah masuk Jadi yang masuk berapa ke masjid 10 ribu Rencananya Memang jujur Jujur hadirin Ini Terpaksa diulang-ulang Sekali merokok 10 ribu Sebulan 300 ribu Setahun 3 juta 600 Pengajian Malam Jumat Jumatan Seribu Sebulan 4 ribu Setahun 48 ribu Merokok 3 juta 3 juta 600 Bayangkan Jumatan 48 Merokok 3 juta Jumatan Jadi siapa ini Tuhan Yang Allah atau rokok Gampang lihat Dia lebih berjuang untuk siapa Dia lebih gigih Berkorban untuk rokok Daripada Kepada Allah Dia lebih ingin dekat dengan rokok Daripada ingin dekat dengan Allah Dia lebih takut jauh dari rokok Daripada takut jauh dari Allah Kalau udah rokok 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 Udah jadi ilah ini Udah jadi Tuhannya Makanya saya berani sumpah nih Demi Allah Orang yang menuhankan rokok Tidak akan pernah Dalam hidupnya tenang Allah tahu Kecuali dia nyedot Tuhan Pasu Gerisah Coba saudara lihat Para perokok tuh Enggak ada yang hidupnya tenang Beramanya saya mikir ya Menunggu gak rokok Benar Dan memang kalau dilihat Perokok tuh Seperti yang kurang normal Cara berpikir Masa sudah disedot Tiup Sedot Kan seperti yang kurang kerjaan Yang aneh Coba saudara perhatikan Para perokok tuh ya Orang yang gak punya kerjaan Sedot Tiup Sedot Tiup Harusnya kan dikunyah Rokok Nah berhenti Berhenti Para perokok Mau apa Kalau rokok bagus Pasti tulisan di bungkusnya bagus Ya kan Madu Menyehatkan badan Metabolisme tubuh Jadi baik Sel-sela darah merah meningkat Habatusauda Sunnah Nabi Wah segala itu bagus Air rokok apa Merokok Menyebabkan kanker Serangan jantung Impoten Gangguan kehamilan dan janin Ini barang apa Ngacau gini Kalau barang ini bener Pasti tulisannya bener Dasar racun Makanya Heran gitu Orang yang merokok tuh Normal Tidak berpikirnya Benar Terpaksa saya keluarkan nih cerita Pabrik rokok keluarkan Jangan Ustaz Fuad Ustaz Ceritakan jangan nih Nunggu izin dari Ustaz Fuad Kan pabrik rokok Ngumpulin karyawan Saudara karyawan Ada yang mau nanya Bos Saya mau nanya Silahkan Bos Bos kan punya pabrik rokok Tapi kenapa Bos saya lihat Tidak pernah merokok Anak-anak bos Tidak ada yang merokok Bahkan saya lihat Keluarga besar bos Juga tidak ada yang merokok Kenapa bos Gitu bosnya Pakai mata kamu Baca Merokok dapat menyebabkan Kanker Serangan jantung Impoten Gangguan kehamilan Dan jadi Ngerti Mau apa kami jadi orang kaya Kalau kami penyakitan Ya kanker Ya jantungan Ya impoten Pikir dong oleh saudara Benar juga ya bos Tapi kenapa bos Masih bikin rokok He Rokok tuh dibikin Buat yang gak bisa baca Ngaco Gitu kan Ya selamat bertafakur Udahlah teman-teman Daripada pakai Ngerokok Sedekahkan Nanti oleh Allah Dicabut Perasaan gak ingat Ya bilang aja Gini kepada Allah Ya Allah Kan memaham Mendengar Ya Allah Saya mau berhenti merokok Engkau tahu Saya ketagihan Merokok Ini uangnya Saya sedekahkan Ya Allah Tolong cabut rasa ketagihan saya Bismillahirrahmanirrahim Lihat ya Allah Enggak usah ngomong gitu Langsung aja Coba Allah melihat tidak Jawab Allah melihat tidak Gampang bagi Allah Menghilangkan rasa Mungkin Sehari dua hari Yaitu tebusan dosa Selama ini Menyekutukan Allah Dengan rokok Pahit Pahit dikit Tapi Allah Tolong Keluarkan lagi Pengalaman teman-teman Yang berhenti merokok Cepat sekali Dengan seduka Iya Mengapa rokok diharamkan? Rokok dikenal umat Islam Di akhir abad ke-10 Hijriah Yang dibawa oleh Para pedagang Spanyol Rokok mengandung 4.000 bahan kimia Dan 400 racun Yang terbukti Merusak kesehatan Dan membunuh penggunanya Secara perlahan Maka bisa disimpulkan Bahwa merokok Sama dengan Bunuh diri secara perlahan Padahal Allah Ta'ala Berfirman yang artinya Dan janganlah Kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu Allah juga berfirman Yang artinya Dan janganlah Kamu menjatuhkan dirimu Sendiri Kedalam kebinasaan Tentu kita semua Baik yang merokok Maupun tidak Sepakat Bahwa merokok Adalah hal yang buruk Allah berfirman Yang artinya Dan Allah menghalangkan Bagi mereka Segala yang baik Dan mengharamkan Bagi mereka Segala yang buruk Tentu kita akui Bahwa rokok Tidak hanya berbahaya Bagi penggunanya saja Tetapi lebih berbahaya lagi Bagi orang lain Di sekitarnya Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersabda Yang artinya Tidak boleh Melakukan perbuatan Yang membuat Mutorad Bagi orang lain Sebagian ulama Berpendapat rokok Hukumnya haram Sebagaimana perkataan Qaliubi Seorang ulama Madhab Syafi'i Beliau mengatakan Ganja Dan segala obat Bius yang menghilangkan akal Zatnya suci Sekalipun haram Untuk dikonsumsi Oleh karena itu Para ulama kami Berpendapat bahwa Rokok Hukumnya juga haram Karena rokok Dapat menimbulkan Berbagai penyakit berbahaya Ibn Al-Lan Seorang ulama Madhab Syafi'i Assan Huri Seorang mufti Madhab Maliki Di Mesir Al-Buhuti Seorang ulama Madhab Hanbali Assurun Bulali Seorang ulama Madhab Hanafi Mereka semua Memfatwakan haramnya Merokok Ini berarti Para ulama Empat madhab Telah sepakat Tentang haramnya Rokok Karena itu Sangat tepat Fatwa dari berbagai Lembaga Islam Termasuk MUI Yang mengharamkan Rokok Dewan fatwa Arab Saudi Juga mengharamkan Rokok Melalui fatwa Nomor 4.947 Yang mengatakan Merokok Hukumnya haram Menanam bahan bakunya Yaitu tembakau Juga haram Serta memperdagangkannya Juga haram Karena rokok Menimbulkan bahaya Yang begitu besar Faktanya Dari survei IAKMI Tahun 2007 Dalam satu tahun Ada 405.720 orang Yang meninggal Akibat rokok Artinya Dalam satu hari Sekitar 1.127 orang meninggal Dan berarti Dalam satu jam Ada 46 orang meninggal Akibat rokok Melihat fakta-fakta itu Maka tidak heran Para ulama mengharamkan rokok Karena rokok Berdampak buruk Bagi kesehatan Sosial Maupun ekonomi masyarakat Allahu'a'lat Dan semoga bermanfaat Terima kasih